Intro Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polresta Serangkota 16 Mei 2022 Kasusnya mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui TR Dalam laporannya Dito Mahendra tak terima menjadi objek dalam postingan Nikita Mirzani Maka penyidik harus mengakomodir both side baik dari pelapor maupun dari terlapor Dan rangkaian pemerintahan saksi-saksi juga sudah dilakukan Maka kami senang sekali dari side terlapor kita sudah mendengarkan Dan beliau juga sudah menjelaskan tentang konten tersebut Dan isi konten tersebut juga sudah diinformasikan Berdasarkan keterangan sang artis unggahan itu terkait dengan tindakan tak terpuji pacar Nindi Ayunda Rupanya ada pemicu yang membuat Nikita Mirzani melakukan hal tersebut Sebab prinsipnya ia tidak akan menyenggol jika tak disenggol duluan Yang pertama isu Nikita Mirzani dengan Askara Parasadi Harsono Nikita Mirzani Sempat dikabarkan punya hubungan dengan Askara Parasadi Harsono Isu ini berhembus saat bintang film Nenek Gayung itu memiliki kekasih dengan inisial A Yang kedua rumah dikirim karangan bunga sejak isu itu muncul Nikita Mirzani mendapat kiriman karangan bunga bertuliskan kalimat cinta Pengirimnya atas nama Askara Parasadi Harsono Yang ketiga asistennya diikuti orang tak dikenal Keresahan bukan hanya terjadi pada Nikita Mirzani Tapi juga asisten dan temannya Diikuti dari belakang di foto dikirim ke kosan Jadi semacam dibuntuti papar artis 36 tahun ini Yang keempat rumah Nikita Mirzani seperti diintai Dita Mirzani juga merasa rumahnya sempat diintai Sebab ada beberapa orang yang mondar mandir di depan rumahnya Kata asisten rumah tangga senderan di tembok Dan bilang ibu cepat pulang Kata Nikita Mirzani Setelah Nikita Mirzani pulang Ia melihat lagi CCTV Ternyata anaknya juga pernah bertemu Dengan orang tak dikenal tersebut Itu kan berarti sudah terlaluan terangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton